Dua hal penting yang perlu kita baca Dia mengukur kekuatan atau melompat lebih jauh Agama dijadikan sebagai landasan politik Acuan pacu Di pesawat kalau mau terbang ada landasan Rompatannya terlalu jauh, berlompat di Kauwi juga belum dilantik Artinya kabir membawa isu agamanya untuk menggulingkan ulama Islam Dia lupa bahawa di dalam kawanan ini Ada satu singah yang sedang diam Itulah tadi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Gila Sikapir itu Hanya sedikit Metro tipu Pernah menghitung Ya pernah Saya nonton Bahwa Sumbangsi Kemampuan Intelektual Bahkan finansial bangsa ini bergantung kepada kaum mayoriti metrotip itu dia tidak tahu malu dia hitung dia bilang katanya pendapatan negara itu dari hasil umroh setahun hampir bahkan lebih 200 miliar karena dia sendiri yang suka-suka bicara tidak baik kepada para ulama yang negari garis lurus atau supaya lebih to the point ulama radikal karena memang dicap begitu ada satu kata yang saya mau pinjam dari roki gerung itu kehangatan berbangsa ini sudah mulai retak peran penting ulama dan umroh menjadi mitra seperjalanan ulama yang jujur umroh yang adil jadi jurdil kan jadi jurdil kan jujur dan bongkosok semua itu lewat kemarin di MK makanya ada 500 lebih yang wafat secara berjamaah itu bagi saya belum mati kalau di Al-Quran kan dibilang tidak ada yang bernyawa akan mati kecuali dengan izin Allah ditabamu ajalah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan tetapi matinya ini kan berjamaah dan banyak 500 lebih saya rasa mereka belum mati masih ketawa-ketawa di liang itu karena alasan argumennya apa mereka seragam matinya kenapa alasannya apa capek saya dari pagi cerama dari subuh sampai malam belum mati-mati walaupun capek garis bawah itu panitia jadi kalau alasan capek langsung terjawab terjebak dalam pengakuan bahwa kematian bukan rahasia padahal kematian itu adalah rahasia Allah ini kok seragam dan alasannya capek ada orang pernah capek dan mati enggak rodi dulu di Jepang bekerja paksa dicambuk di derah bahkan bahkan dimasukkan ke dalam pasuman tidak juga mati persoalannya sekarang ini siapa yang akan kita tuntut enggak bisa dituntut bahkan ada ustaz yang mengatakan itu karena diracun jangan juga begitu karena tidak ada data foren bermain air basah bermain api letup efek daripada dampak daripada kemajuan satu negara itu bergantung kepada tertibnya teratur jadung nah jadi kalau bapak ibu masih sabar menunggu saya berarti ada haluan dalam bahra perahu ini yang perlu diluluskan kompasnya baik dalam problematika dakwah pendidikan sampai kepada sistem kehidupan sosio-kultur dakwah yang berkembang berpecah dua ada yang mencap pendukung pemerintah ada yang anti pemerintah itulah demokrasi asalkan tidak bertentangan dengan hukum tapi di satu sisi orang kafir membaca dia melihat dia membaca dia menyimak sekaligus dia bertindak saya ada di depan parkiran mobil sini orang sudah pada takbir emosional psikologis terus terbaca Alhamdulillah Ronald Messi datang Lionel 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 Messi datang karena kan kemarin waktu pertandingan itu sudah di depan gawang waktu Ronaldo sudah mau masukin bola di tekel oleh diseliling oleh Lionel Messi tidak masuk ke gawang dibuka Youtube kuas buka Youtube kuas siapa yang utak atik ulama Islam kita mayoritas masih ingat ceramanya yaitu sejuta umat almarhum Dainuddin MZ bagaikan kita ini bui di atas bui tidak di lautan banyak kita tapi tak berkutip di kepung dari segala arah dua hal penting yang perlu kita baca dia mengukur kekuatan atau melompat lebih jauh agama dijadikan sebagai landasan politik acuan di pesawat kalau mau terbang ada landasan rompatannya terlalu jauh 2004 Jokowi juga belum dilantik artinya kabir membawa isu agamanya untuk menggulingkan ulama dia lupa dia lupa bahwa di dalam kawanan ini ada satu singah yang sedang diam itulah tadi itu tadi itu tadi terima kasih terima kasih terima kasih